Pendekar 100 hari jilid 18 tamat. Bagian 85. Istana Iblis. Siaw Loseng terkejut. Cepat ia mengangkat muka, memandang ke muka. Tampak di sebelah muka tegak berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi besar. Wajah berbentuk persegi. Dari bagian metuk kiri sampai pada pipi, masih membekas sebuah luka goresan pedang. Ang Piao, jago dari istana Ban Jin Kiong yang dua kali hampir mati di bawah ujung pedang Siaw Loseng. Ang Piao masih tetap menyanggul golok berbatang seperti gergaji di belakang punggungnya. Tampak orang Siang itu hendak membuka mulut tetapi tak jadi dan hanya memandang Siaw Loseng dengan pandang keragu-raguan. Tiba-tiba ia geleng-geleng kepala dan berkata seorang diri. Ah, bukan, bukan. Siaw Loseng terkejut, diam-diam ia telah salurkan tenaga dalam bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Adakah dia mengenali diriku pikir pemuda itu? Dengan cepat pula Siaw Loseng segera menilai keadaan di sekitarnya. Jalan keluar dari hutan bambu itu hanya sebuah jalan yang dapat mencapai ke dalam istana di bawah tanah. Diperhatikannya juga bahwa mulai pada jarak satu tombak di belakang Ang Piao sehingga sampai ke mulut ruangan yang jaraknya antara tujuh tombak, di kedua tepi jalan itu penuh berjajar-jajar barisan Sip Hun Jin atau manusia tanpa pikiran dengan memegang golok penjagal. Sikap kawanan Sip Hun Jin itu hampir seragam. Tangan kanan masing-masing menceka golok, punggung golok dilekatkan pada badan dan matu golok dihadapkan ke muka. Pengah Siaw Loseng menilai nilai keadaan yang dihadapinya, tiba-tiba Ang Piao membentaknya bengis, beritahukan namamu. Siaw Loseng gelagapan. Setelah menenangkan perasaannya ia menyahut dengan tenang, Siaw Kok Su dari Kuhan GWA No. 7. Oh, kiranya kawan Siaw seru Ang Piao. Legalah hati Siaw Loseng. Cepat-cepat ia menyahut, Ya, apakah aku boleh melanjutkan perjalanan sejenak melontar pandang, Ang Piao mempersilahkan Siaw Loseng masuk. Dengan gembira Siaw Loseng pun segera melangkah masuk. Tetapi baru kira-kira lima langkah tiba-tiba Ang Piao membentaknya. Berhenti. Siaw Loseng terkejut, cepat-cepat ia berpaling, Apakah masih ada pesan lain? Sepasang Matu Ang Piao berkilat-kilat memancar sinar pembunuhan. Ditatapnya pemuda itu dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepala. Sesaat kemudian pelahan-lahan ia maju menghampiri. Siaw Loseng mengeluh. Diam-diam ia merasa gelagatnya tidak baik. Segera ia salurkan tenaga dalam ke arah kedua tangan untuk bergerak mendahului menindas orang. Tetapi Matu yang berapi-api dari Ang Piao itu pun segera pudar dan kedengaran menghela nafas. Saudara Siaw, katanya, sekalipun engkau mengenakan kerudung muka kain hitam, ku tahu bahwa engkau datang kepada kami, baiklah, silahkan masuk. Siaw Loseng tertegun. Diam-diam ia kembali bersikap tenang. Dia makin bingung. Sikap dan ucapan Ang Piao yang tak menentu itu seolah-olah memberi kesan bahwa sesungguhnya Ang Piao sudah mengetahui penyamarannya. Tetapi mengapa dia mau melepaskannya? Sejenak termenung, Siaw Loseng melangkah ke mulut ruangan, tiba-tiba dua jajar barisan Sip Hun Jing itu serempak mengangkat golok yang berkilat-kilat tajam sekali. Tetapi Siaw Loseng tak gentar. Ia tetap berjalan di bawah naungan golok. Dan anehnya, Ang Piao pun tidak memberi perintah untuk menabas, dengan demikian dapatlah Siaw Loseng mencapai pintu ruangan dan melangkah masuk. Jalan yang menuju ke ruang besar pun dijaga ketat oleh barisan penjaga bersenjata lengkap. Mereka mengawasi dengan tajam setiap orang yang masuk. Sesaat memasuki ruangan besar, Siaw Loseng segera melihat banyak orang-orang yang sudah hadir. Tetapi muka mereka ditutup dengan kain hitam. Mereka tegak berdiam diri dengan serius. Setiap orang yang masuk, pun tak berkata apa-apa terus berdiri di belakang orang yang sudah berada di situ. Mereka tegak seperti patung semua. Dalam keadaan itulah, setelah sejam kemudian maka ruangan yang besar sekali telah penuh beratus-ratus orang. Dan pada saat itu Siaw Loseng pun sudah mengamat-amati keadaan dalam istana di bawah tanah itu. Demikian pula ia pun berhasil mengadakan hubungan dengan Bok Yang Keng dan kawan-kawannya. Istana di bawah tanah itu kecuali letaknya yang dikelilingi barisan puncak gunung dan lembah, ternyata masih dibagi pula dengan beberapa tingkat. Sepintas pandang dari luar, memang hanya merupakan sebuah ruangan biasa. Tetapi bangunannya amat kokoh, dinding terbuat dari besi dan beton. Siaw Loseng pun mendapat kesan bahwa orang-orang yang hadir di situ tentulah sama dengan dirinya ialah harus memasuki berlapis pos penjagaan yang ketat. Tiba-tiba terompet pertandaan dan genderang berbunyi dari balik layar hitam yang menutupi empat keliling ruang besar itu. Tetabuhan yang riuh itu menimbulkan gemaku mandang yang keras sehingga memekakkan telinga. Hektometer, megah juga peralatan upacara ini. Entah apa yang akan dipertunjukkan nanti, diam-diam Siaw Loseng berkata dalam hati. Tiba-tiba dari balik kain selubung sebelah kiri terdengar suara orang berseru, kedua belas hawat memasuki ruangan. Tetabuhan pun berganti nada dengan irama yang lembut. Dari kedua samping sebelah muka berbondong-bondong keluar dua belas orang. Mereka berjalan dalam dua kelompok. Kelompok di sebelah kiri dipimpin oleh Jitho Motong Tan Lip Jin. Kedua belas orang itu menuju ke muka kursi yang telah disiapkan di muka kain layar lalu tegak berdiri tak bergerak. Sesaat kemudian terdengar pula pembawa acara berseru nyaring. Kepala dari tiap-tiap keraton segera akan masuk ke tempatnya. Kain layar warna putih perak yang berada di belakang kedua belas hawat tadi terbuka sendiri. Di balik layar perak tampak selapis kain layar warna merah segar. Di muka layar itu telah disediakan lima buah kursi yang berisi alas kulit harimau. Ternyata kelima kursi itu sudah diduduki oleh lima orang lelaki. Sesaat Xiao Lo-seng selesai melihat siapa kelima orang itu, maka darahnya lalu segera bergolak. Ingin sekali ia segera tampil ke muka untuk mencincang mereka. Kiranya yang disebut kepala istana ke-satu itu adalah putra dari N.I.O. Jong-ho yang pernah menjadi muridnya ketika ia diundang ke rumah keluarga N.I.O. Chu-ing, bocah lelaki yang pernah diajaknya melihat-lihat makam raja-raja zaman dulu di Lok Yang. Dan saat itu pula segera Xiao Lo-seng menyadari bahwa orang yang memalsu, menyamar sebagai dirinya dan ketika di lembah kumandang telah ditolong jiwanya oleh Ban Jin Ho-an itu tak lain tak bukan juga si bocah lelaki N.I.O.I. yang kini sudah menjadi seorang pemuda besar. Kepala istana kedua ialah Li Giok H.O.U. pemuda yang sudah beruiang kali hampir mati di tangannya. Yang paling mengherankan dan memuakan hati Xiao Lo-seng ialah kepala istana ketiga. Dia bukan lain adalah kepala Hyun Kim dan Chu dari perkumpulan Naga Hijau, ialah The Kong Hit yang digelari orang sebagai Se Cukat atau seperti Cukat Li yang seorang pandai dari jaman Semkok. Kepala istana keempat ialah pedang patah hati Ong Hontian, ketua partai Gou Bi Pei yang termasyur. Kepala istana kelima, seorang lelaki bertubuh tinggi, wajah terang tapi dingin seperti tak berperasaan. Mengenakan jubah panjang warna biru, Xiao Lo-seng tak kenal padanya. Selekas kelima kepala-kepala istana itu muncul maka terdengar suara hiruk sekali. Ada beberapa orang bahkan telah memekik terkejut. Jelas kehadiran kelima kepala istana, mungkin baru pertama kali itu diperkenalkan kepada para hadirin karena jelas masih banyak yang belum pernah tahu. Xiao Lo-seng tak kurang kejutnya. Setitik pun ia tak menyangka bahwa beberapa anak buah yang paling dipercaya oleh mendiang ayahnya ketika memegang pimpinan perkumpulan Naga Hijau dahulu, ialah Ndekong Dit yang merupakan kunsu, penasehat meliter, dari Naga Hijau, ternyata telah berhianat juga. 20 tahun lamanya Xiao Lo-seng menderita susah payah dalam usahanya untuk membalas dendam berdarah pada peristiwa di Hei Hang Chung, ternyata di antara anak buah perkumpulan Naga Hijau pimpinan ayahnya itu, terdapat seorang penghianat yang telah menjual jiwa kawan-kawannya sendiri. Saat itu terdengar pula genderang berbunyi dasyat di tengah suara orang yang sangat hirup pikuk. Dan tiba-tiba layar sutera emas pun diangkat naik. Sebuah panggung datar yang diselimuti dengan permadani merah yang amat luas telah terbentang di balik layar itu. Empat penjuru merupakan pintu-pintu yang terbuat daripada kaca bening dan mengkilap sekali. Ruang disanggah oleh beberapa tiang pilar yang penuh ditabur dengan mutiara dan batu-batu mustika yang memancarkan sinar gilang-gemilang. Sebuah kaca cermin berbingkai tembaga yang berbentuk kuno, antik, tampak dipasang di tengah ruangan. Di muka cermin kuno itu disiapkan sebuah meja dari batu kumala. Kecuali perabot-perabot itu, panggung permadani tersebut sunyi senyap tak tampak barang seorang manusia pun juga. Tak berapa lama, suara genderang pun berhenti. Dari balik layar terdengar suara orang berteriak keras, Kiong Chu, kepala istana, segera hadir. Perayaan musim Tiong Jiu akan dimulai. Sehabis pengumuman itu maka berbagai suara genderang dan tetabuhan lain, mendengung-dengung pula. Di antara gemerisik bunyi tetabuhan itu sayup-sayup seperti terdengar suara alat-alat mesin berderak-derak. Dari papan lantai di samping meja batu kemala itu, tiba-tiba terungkap naik sebuah kursi yang beralaskan kulit harimau. Kursi itu diduduki oleh seorang imam yang mukanya bertutup kain selubung. Dia mengenakan jubah warna kuning emas. Sesaat imam berjubah kuning emas dan berselubung muka itu telah muncul seluruhnya, tiba-tiba di antara deretan rombongan para sucia, utusan, bangkit seorang bertubuh besar seraya berseru. Ban Jin Hoan, serahkan jiwamu. Menyusul dengan teriakan, berpuluh-puluh benda macam bintang, segera berhamburan ke arah imam jubah kuning emas. Peristiwa itu terjadi di luar dugaan sama sekali. Penyerangnya memang sudah bertekad untuk membinasakan imam itu. Serangan senjata rahasia itu dilakukan tanpa memberi kesempatan orang dapat menghindar lagi. Boom! Terdengar ledakan dasyat yang diiring dengan jeritan ngeri. Imam jubah kuning emas yang wajahnya berselubung kain itu, mencelat sampai setombak tingginya lalu berhamburan jatuh ke atas lantai yang juga sudah hancur berkeping-keping. Bau daging terbakar hangus segera bertebaran dari tubuhnya. Suara tetap buhan, trompet dan genderang berhenti seketika. Sekalian orang terlongong-longong kesima seperti patung. Hanya Ligiok H.O.U. dan N.I.O.I. yang cepat menyadari apa yang telah terjadi. Keduanya berhamburan loncat ke atas panggung lalu memeluk imam berjubah kuning emas itu seraya berteriak-teriak merintih. Ayah-ayah! Tiba-tiba penyerang gelap tadi membuka kain selubung mukanya sendiri, lalu tertawa gelak-gelak. Ha, ha, Ban Jin Hoan, akhirnya engkau juga harus mengalami hari seperti ini. Engkau seorang penipu besar dalam dunia persilatan. Masih enak kalau mati secara begitu saja. Hanya menerima taburan 15 butir pelor biklitan. Sio Loseng terkejut melihat wajah penyerang gelap itu. Dan cepat ia dapat mengenalinya sebagai Liat Wat Tancu, salah seorang Tancu dari Naga Hijau yang karena salah paham tak mau menerima penjelasan, pernah bertempur dengan dia. Kecuali lelaki berwajah terang dan berjubah biru yang tetap tenang, para kepala istana-istana dan kedua belas hawat dari istana Ban Jin Kiong serentak berubah tegang sekali wajahnya. Ligiyok HOU dan NIOI pun segera berhamburan menyerbu dan berteriak kalap, binatang, serahkan jiwamu. Sio Loseng tergetar hatinya. Pada saat ia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba dari bawah panggung berturut-turut muncul 5-6 orang yang menyongsong Ligiyok HOU dan NIOI. Dan pula terdengar suara seorang wanita berseru melengking. NIOI, kemarilah engkau. Teriakan itu disusul oleh sesosok tubuh langsing yang menamburkan sinar pedang ke arah NIOI. Melihat pendatang itu, NIOI tak berani menangkis. Dia menyurut mundur sampai 7-8 langkah seraya menjerit kaget. Engkau, engkau, engkau taci. Pada saat itu juga, 5 orang yang menyerbu tadi pun sudah menempur Ligiyok HOU dan orang-orang Ban Jin Kiong. Suasana berubah kacau balau. Beratus-ratus hadirin segera melolos senjata dan terus terjun dalam pertempuran. Ada sebagian orang yang tak tahu apa yang harus dilakukan sehingga mereka segera menyingkir ke samping. Dalam keadaan yang acak-acakan itu tiba-tiba meletuslah sebuah suara tertawa nyaring. Nadanya bagaikan suara lonceng bergema yang memecahkan telinga. Sedemikian keras dan kuat tenaga yang dihamburkan suara tertawa itu sehingga suara hiruk-pikuk kekacauan itu pun tertindas. Setiap orang merasa darahnya bergolak, telinganya serasa pecah. Serempak sekalian orang memandang ke arah suara tertawa luar biasa itu. Tampaknya orang tua berjubah biru dan berwajah terang itu tertawa terkial-kial sehingga tubuhnya ikut berguncang-guncang keras. Tampaknya orang itu tak mengacuhkan apa yang terjadi di gelanggang. San Chin Hui, Gi Huku mati dibunuh orang, mengapa engkau masih tertawa bentak Li Giok HOU dengan Deliki Meta? Orang tua jubah biru yang bernama San Chin Hui itu tak mengacuhkan peringatan Li Giok HOU. Ia menyapukan pandang metu ke segenap hadirin. Seolah-olah hendak meneropong hati mereka. Metu yang berkilat-kilat tajam dari orang tua itu, menyebabkan sekalian hadirin menggigil seram. Pun ketika beradu pandang dengan orang tua itu, tergetarlah hati siyaulah seng. Ia merasa seperti pernah bertemu dengan orang itu. San Chin Hui, dalam keadaan begini, engkau masih hendak bertingkah apalagi pun NIOI membentak marah sekali. San Chin Hui yang bergelar Sip Hun Jiu atau tangan pencabut nyawa itu, tenang-tenang berpaling dan memandang kedua pemuda itu. Ih Ji, HOU Ji, cobalah kalian lihat yang jelas, siapakah aku ini serunya? Gi HOU, engkau serempak Giok HOU dan NIOI berteriak kaget dan gembira sekali. Apakah Gi HOU tak kena suatu apa? Sambil kebutkan lengan jubah, San Chin Hui tertawa gelap-gelap. Sudah tentu tak mati. Aku, Ban Jin Hoan, kalau semudah itu dicelakai orang, bagaimana aku mampu menguasai istana Ban Jin Kiong? Ha, 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 yang mati itu hanya seorang pengkhianat saja. Dan lagi cobalah kalian lihat para pengkhianat itu. Bukankah mereka sudah menampakkan wajahnya? Ha, ha, ha. Bagian 86. Rahasia para ketua partai persilatan. Dia benar Ban Jin Hoan tiba-tiba terdengar seseorang berseru kaget. Teriakan orang itu menggetarkan segenap hadirin. Benar-benar suatu perubahan suasana yang tak mungkin dibayangkan. Si Khoat San atau yang biasa disebut Kliat Wat Tancu dari naga hijau, melongo seperti orang melihat setan. Apakah dia benar Ban Jin Hoan? Apakah dia sungguh belum mati serunya sesaat kemudian? Ban Jin Hoan tertawa dingin. Hanya dengan kepandayanmu yang tak berarti itu engkau kira mampu mencelakai diriku? Hi, masih jauh sekali. Lebih baik engkau kembali ke istana Lian Bun Kiong untuk belajar menempa jiwa lagi. Tiba-tiba wanita yang melengking tadi pun berseru, Ban Jin Hoan, jangan keburu-buru tertawa dulu. Hari ini akan merupakan hari terakhir dari kejahatanmu yang sudah menumpuk itu. Cobalah engkau lihat siapakah kami ini. Habis berkata orang itu melambaikan tangannya. Lebih dari 15 orang yang mukanya berkerudung kain hitam, serempak mencabut kain kerudung muka mereka. Dan seketika tampaklah wajah dari berbagai tokoh-tokoh persilatan. Saat itu siyaulah seng baru mengetahui bahwa yang memimpin rombongan tokoh-tokoh persilatan itu bukan lain ialah nona yang sudah lama menghilang, yakni N.Y.O. Chu Ing. Dan yang lebih mengejutkan siyaulah seng lagi ialah bahwa rombongan hadirin yang menyelundup ke dalam istana di bawah tanah itu ternyata tokoh-tokoh pimpinan dari partai-partai persilatan yang ternama. Selain Ong Hon Tian ketua dari partai Go Bi Pei, Selain ketua dari partai-partai persilatan, pun terdapat tokoh-tokoh sakti dari berbagai aliran persilatan, antara lain Teng Hei Chun Cho Syao Ih, Te Set Tan Meng Hai, Tian Kong Ui Kim Ing serta Tiang Lo dari Siaulim Si yakni Guat Kui Tai Su, Kang San Poh yang bergelar Nenek Hati Murni, dan lain-lain. Setitik pun siyaulah seng tak mengira bahwa tokoh-tokoh sakti dari delapan penjuru dunia persilatan yang jarang menampakkan diri, kini serempak muncul di tempat situ. N.Y.O. Chu Ing saat itu pun telah mencabut kain kerudung, lalu serunya. Ban Jin Ho An, apakah hengka sudah melihat jelas sekarang? Tipu musliat hanya dapat mengelabui seorang tetapi tak mungkin dapat membohongi dunia. Sejak dahulu sampai sekarang kejahatan itu tentu akan dikalahkan oleh kebenaran. Hari ini segala tipu musliat yang engkau lakukan akan terbongkar. Kejahatanmu pun segera berakhir. Tiba-tiba Ban Jin Ho An tertawa panjang. Ia memandang ke segenap gelanggang lalu berseru. Ban Jin Ho An kebetulan hari ini memang sedang baik sekali perangainya. Kalau kemarin engkau begitu liar tingkahmu di hadapanku, tentu akanku suruh engkau tak dapat membuka mulut selama-lamanya. Hektometer, memang sudah lama aku Ban Jin Ho An menunggu saat kehadiran kalian di sini. Tentu kalian merasa heran, bukan? Ban Jin Ho An berhenti sejenak lalu melanjutkan pula. Ha, ha, aku Ban Jin Ho An setiap saat berganti rupa menjadi San Chi Ho An salah seorang dari kalian semua. Sudah barang tentu tiga hari di muka aku sudah tahu tentang kedatangan kalian kemari. Jelasnya, gerak-gerik setiap orang tak ada yang terlepas dari pengamatanku. Teng Hei Chun atau kakek dari laut Teng Hei, Chow Chow Ito tertawa mengejek. Bagus, dengan demikian, jiwa kita semua ini tampaknya sudah berada dalam tanganmu. Heh, heh, tetapi janganlah engkau selalu memandang rendah kepada orang tua dari laut Teng Hei itu. Hektometer, masa? Dengan ilmu kepandaian beberapa ilmu silat cakar kucing, namun jangan harap dapat menjatuhkan aku, Ban Jin Ho An tertawa gelak-gelak. Sudah tentu tak mungkin mampu menandingi barisan QHW Etiantin di Pulau Kediaman Mului Suancu di Laut Teng Hei itu. Tetapi ketahuilah, kalian saat ini berada di Istana Ban Jin Kiong. Lebih baik kalian jangan bergerak sembarangan. Karena anak buah dari Istana Ban Jin Kiong itu selamanya tak pernah memberi ampun orang. Lim Kiong Lem ketua partai persilatan Ceng Xia Pei, tiba-tiba melangkah maju tiga tindak lalu mengangkat kedua tangan seraya menggembor keras. Ban Jin Ho An, hutangmu terhadap jiwa engkau ku Lim Tai Som itu, hari ini harus engkau bayar. Omi Tohut, Goan Gong Siansu ketua Siau Lim Si buru-buru mencegah, harap Lim Si Chu jangan bergerak sembarangan. Betapapun keruhnya, akhirnya setelah mengendap tentu akan dapat diketahui mana yang jernih dan mana yang kotor. Walaupun kita mengemban tugas, tetapi hendaknya jangan sampai hari ini kita mengalami kegagalan. Kemudian ketua Siau Lim Si itu berpaling dan berseru kepada Ban Jin Ho An. Ban Jin Ho An, engkau telah melumuri dirimu dengan lumpur kejahatan. Engkau telah mengenangi dunia persilatan dengan banjir darah tapi engkau masih memfitnah orang lain yang engkau suruh menanggung dosa. Hampir saja di lembah kumandang timbul dendam berdarah lagi. Hektometer, sungguh berdosa. Sekarang dunia persilatan sudah sadar. Ban Jin Ho An telah dianggap sebagai musuh dunia persilatan. Maka kuna sehatkan lebih baik engkau menyerah saja untuk menerima peradilan dunia persilatan. Ban Jin Ho An tertawa gelak-gelak. Benar atau salah itu, hanya tergantung dari penilaian masing-masing. Kalian mengatakan aku Ban Jin Ho An seorang berdosa. Tetapi aku Ban Jin Ho An sebaliknya merasa, kalian ini tak ubah seperti kawanan binatang yang berpakaian manusia baik-baik. Apa yang kalian banggakan sebagai sembilan partai persilatan itu, tak lain hanya gerombolan yang menindas seorang. Hektometer, dengan merebut jiwa orang itu, apakah bukan berarti membunuhnya? Kalau menghancurkan harta benda orang, apakah itu bukan dosa? Kepala dari istana Ban Jin Kiong itu melontarkan pandang matanya yang berpengaruh. Seolah-olah hendak menembus hati setiap hadirin kemudian melanjutkan pula. Jika aku, Ban Jin Ho An, berbuat seperti kalian, tentu sudah lama aku bunuh diri. Hektometer, umum memandang kalian ini tokoh-tokoh terhormat dari sebuah partai persilatan. Tetapi cobalah kalian renumkan apa yang telah kalian lakukan. Sebagian besar dari kalian ini, telah melakukan kesalahan. Tetapi kalian berusaha untuk melemparkan kesalahan itu pada orang lain, orang yang tak punya kekuasaan dan pengaruh. Bukankah hal itu suatu perbuatan yang memalukan? Kata-kata itu diucapkan dengan lancar dan lantang. Seolah seperti seorang sahabat yang tengah menyadarkan kawannya. Tampak wajah ini Yeo Chu Ing membeku lalu tertawa dingin, serunya. Ban Jin Ho An, hari kematian sudah tiba. Apakah sebelum mati engkau tetap berkeras menyangkal dosamu? On Mi Tohut tiba-tiba Go An Gong Sian Su Ketua Siaulim Be berseru pelahan. Ban Si Chu, apakah ke-81 anak buah barisan Tak Mokou Chitin dari Siaulim Si dan Pekuan Tiang Lo, berada dalam istana Ban Jin Kiong? Jika mereka bisa bebas tak kurang suatu apa, kami dari Siaulim Si segera akan tinggalkan tempat ini. Mendengar ucapan dari Ketua Siaulim Si itu tergeraklah hati sekalian orang. Ban Jin Ho An tertawa dingin. Go An Gong, mengapa sekarang engkau menyebut aku Ban Si Chu? Beberapa hari yang lalu, ku ingat engkau masih menyebut diriku sebagai Kiong Chu, pemilik istana. Hektometer, di bawah sinar matahari yang panas, hati manusia tak pernah layu. Tidakkah engkau pernah merenungkan, dengan care bagaimana kah engkau mendapatkan kedudukan sebagai ketua itu? Mendengar itu seketika berubahlah wajah para ketua sembilan partai. Entah bagaimana, mereka tampak tersipusi pemalu dan menundukkan kepala. Ucapan Ban Jin Ho An itu seperti ujung pisau yang menusuk ulu hati mereka. Siaulim Si yang mengikuti pembicaraan itu dengan cepat dapat mengetahui apa yang terjadi. Mungkin pengaruh Ban Jin Ho An telah tersebar luas kesegenap lapisan dunia persilatan bahkan menyusup juga ke dalam organisasi partai-partai persilatan. Dengan begitu sembilan partai itu pun telah dikuasai oleh pengaruh Ban Jin Ho An juga. Kekurangan pimpinan partai-partai itu berada di tangan Ban Jin Ho An. Dengan demikian, diri para ketua partai-partai persilatan itu pun jadi persoalan. Cenggi Totiang, ketua Butong Pei yang paling muda usia, serempak tampil bersuara. Ban Jin Ho An, suhengku yang menjabat ketua Butong Pei dahulu, apakah semasa masih hidup juga berada dalam kekuasaanmu? Ban Jin Ho An tertawa dingin. Kecuali engkau sebagai ketua yang terakhir dari partai-mu, para ketua lain-lain partai persilatan tiada seorang pun yang lepas dari kekuasaanku. Mendengar itu sekalian ketua partai persilatan cepat berpaling muka. Mereka malu dan geram. Mereka tak berani beradu pandang dengan Cenggi Totiang, ketua dari Butong Pei itu. Ban Jin Ho An, teriak Cenggi Totiang dengan marah. Mengapa engkau membunuh Giyok Hai Suheng dan ketiga puluh dua anak murid Paseban Ikseng Tong itu? Mengapa? Ban Jin Ho An tertawa hambar. Soal itu bukan begitu sederhana. Tanyakanlah sendiri kepada para ketua partai persilatan itu. Segera engkau akan mengetahui mengapa mereka harus mati. Cenggi Totiang terbeliat. Segera ia memandang ke arah para ketua partai persilatan. Tetapi mereka sama tundukan kepala. Melihat itu berkatalah N.Y.O. Chu Ing. Para Cian Bun Ciam Pua sekalian. Dawa pun bisa berbuat salah apalagi manusia biasa. Salah bukan suatu hal yang mengerikan. Tetapi kalau salah tak mau mengaku salah dan mengulangi kesalahan lagi, itulah merupakan suatu dosa besar. Bukankah Seng Buddha mengajarkan supaya kita berpaling ke arah tepi kesadaran dan membuang golok penjagal, masuk ke dalam darah untuk bertobat? Berhenti sejenak gadis itu melanjutkan pula. Urusan telah berkembang sedemikian rupa, sekalian orang pun telah berani datang ke Banjin Kiong. Adakah takut untuk mengakui hal sekecil itu? Jika masih menunda waktu, bukankah berarti mensiasiakan jerih payah Siaw Lo Chiampua? Siaw Lo Seng terkejut. Siapakah yang disebut Siaw Lo Chiampua itu? Apakah ayahku Siaw Han Kuan atau Paman Siaw Mo? Jika benar, kedua orang tua itu telah berusaha keras untuk menghubungi tiap-tiap partai persilatan, tujuannya tak lain tentu hendak menolong mereka dari kabut beracun yang telah ditebarkan oleh Banjin Kiong. Ah, betapa susah sekali usaha itu. Tiba-tiba ketua Tiam Jong Pei, Tian Tai Pei dan Heng San Pei serempak berseru. Benar, karena urusan sudah sampai begini, mengapa perlu harus malu mengatakan? Aku akan mengatakannya. Menyusul para ketua dari partai Kun Lun Pei, Kong Tong Pei, Tian Pei, dan lain-lain berturut-turut menceritakan peristiwa itu. Seketika suasana pun kacau. Banjin Hoan tertawa gelak-gelak, serunya. Bilakah kalian akan mempunyai keberanian seperti itu? Ha, ha, mungkin kalian telah termakan oleh ucapan yang manis dari bangsat siyaumu itu. Tutup mulutmu bentak cuing, engkau Banjin Hoan, sudah tak berhak untuk menilai seseorang lagi. Banjin Hoan tertawa gelak-gelak lagi. Cuing, suhumu tai hui sini seorang pendiam. Tetapi mengapa dia mengajarkan engkau seorang anak perempuan yang seceroyat itu? Rasanya engkau ini hanya bertindak demi kepentingan siyao loseng, si anak sebat tangkelo itu, tutup mulut bentak cuing, nama engkau loseng, tidak layak engkau yang menyebut. Tiba-tiba dengan ilmu singa meraung, Ki It Hang ketua partai Heng San Pei berseru keras. Ijinkanku beritahukan kepada Ceng Gitu Heng. Su Heng Totiang dan ketiga puluh dua anak buah paseban Ikseng Tong dari partai Butong Pei itu, adalah kami yang membinasakannya. Mengapa tanya Ceng Gitu Totiang yang diluar dugaan, malah berubah tenang. Ketua Heng San Pei menghelana pasrawan, memang peristiwa itu merupakan kesalahan kami. Kami para ketua partai persilatan dalam kehidupan yang sekarang ini tak mungkin dapat memperbaiki kesalahan itu lagi. Ah, boleh dikata kami ini memang lebih buas dari binatang. Hanya karena berebut nama dan keuntungan, demi merebut kedudukan ketua, telah menerima bujukan Ban Jin Hoan. Dalam keadaan yang limbung pikiran itu, kami membunuh Su Hu, Su Heng, Sute dan para angkatan tua dalam partai. Bahkan ayah bunda. Tak lain hanya demi kedudukan ketua itu. Berkata sampai di situ, tampak para ketua partai bercucuran air mata. Ketua partai Heng San Pei saat itu sudah tak dapat bicara lagi. Lim Cheong Lem ketua Ceng Xia Pei lah yang melanjutkan. Karena telah melakukan kesalahan yang tak berampun itu maka kami hendak tumpahkan kesalahan itu pada diri Ban Jin Hoan. Dia hendak menggunakan kesalahan itu untuk menekan kami, padahal hati nurani kami tetap menentang. Tetapi terus terang, kami tak mempunyai keberanian mengakui kesalahan-kesalahan itu. Pada suatu waktu, Giyok Hai Toti yang telah mengundang para tokoh-tokoh sakti dan murid-murid Paseban Iksentong dari Butong Pei sama berkumpul di puncak Gheban Hang Gunung Butong. Di situ Giyok Hai Toti yang telah membongkar semua rahasia dan minta agar semua rahasia besar dalam dunia persilatan itu segera diumumkan. Di luar dugaan berita itu telah bocor. Ban Jin Hoan segera menyuruh kami untuk melenyapkan Giyok Hai Toti yang dan anak murid Paseban Iksentong agar menghapuskan saksi-saksi dari perbuatannya. Karena menyangkut soal kepentingan diri kita, maka para ketua partai persilatan lalu bersepakat untuk membunuh Suhengnya dan anak murid Paseban Iksentong itu, bukan tukas Ceng Ghi Toti yang ketua Butong Pei yang sekarang. Tidak. Bantah Lin Chiong Lem, pada waktu itu ketua dari Istana Kesatu memimpin para ketua partai persilatan dan beberapa jago sakti untuk mengurung Butong San. Mayat dari Suhengku dan anak murid Paseban Iksentong diketemukan di puncak Nauban Hong, bagaimana mereka telah binasa di situ tukas Ceng Ghi Toti yang. Lim Chiong Lem menghela nafas. Mayat itu hanya mayat orang lain. Mayat Giyok Hai Toti yang yang sesungguhnya telah dibawa ketua Istana Kesatu ke Ban Jin Kiong. Mungkin saat ini dia tentu amat menderita sekali. Ah, mereka memang melebih kawanan binatang. Habis berkata ia terus hendak menerjang ke atas panggung. Tetapi Goan Gong Siansu cepat mencegahnya. Setelah kita beber semua kedosaan Ban Jin Hoan, barulah kita bertindak, kata ketua itu. Saat itu Nyeo Chu In sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Menuding Nyeo Ih, adiknya, ia berteriak. Nyeo Ih, tampilah maju. Kiranya engkau telah melakukan pekerjaan yang sehina itu. Keluarga kita hancur berantakan tetapi engkau malah masuk menjadi anak buah Ban Jin Kiong dan melakukan kejahatan-kejahatan yang seganas itu, engkau. Nyeo Chu In tak dapat melanjutkan kata-katanya karena terlanda oleh tangisnya. Dengan jurus bidadari menyusup hutan, ia segera tusukkan ujung pedang ke tubuh adiknya. Nyeo Ih bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Kembali tiba-tiba Ban Jin Hoan kebutkan lengan bajunya ke arah Chu In, kalau mau membuat perhitungan, nanti kita selesaikan setelah semua urusan telah terang. Seketika Chu In merasa seperti dilanda oleh angin keras sehingga dada Chu In terasa sesak. Terpaksa ia menyurut kembali ke tempatnya semula. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan segenap hadirin. Tian Kong Ui Kim Ing dan Tan Beng Hai Sial Gojo Neraka, serempak meloncat ke atas panggung. Ban Jin Hoan, kalau engkau memang sakti hayo tanding dengan kami. Jangan menghina seorang anak perempuan. Di tempatnya yang tinggi, Ban Jin Hoan memandang hadirin di bawah panggung, lalu berseru dingin. Hektometer, masih terlalu pagi kalian-kalian hendak unjuk tingkah liar di sini. Pada waktu aku keluar ke dunia persilatan, kalian tentu masih bocah ingusan. Telah ku katakan, setelah rahasia yang menyelubungi peristiwa ini terbuka, sudah tentu aku akan menghadapi kalian untuk menyelesaikan urusan itu. Dimanakah kepala istana keempat seru Ban Jin Hoan pula? Se-Cukat de Kong Nid sering tak menyahut, de Kong Nid mengunjuk hormat kepada Kiong Chu. Yang melanggar peraturan istana Ban Jin Kiong, harus menerima hukuman bagaimana kata Ban Jin Hoan. Apabila sudah masuk menjadi anak buah Ban Jin Kiong harus setia, sahut de Kong Nid. Seluruh jiwa raga harus diserahkan untuk kepentingan istana. Apabila berhianat, berarti mengutamakan kepentingan diri sendiri dan merugikan kepentingan istana. Menurut peraturan Ban Jin Kiong, penghianatan semacam itu harus dimasukkan ke dalam penempahan jiwa di istana Lian Hun Kiong. Bagian 87 Ban Jin Kiong Chu Asli Bagus, dimana kedua belas hal huat seru Ban Jin Hoan pula. Ya, kami siap seru beberapa orang. Ban Jin Hoan mendengus. Anak iblis tujuh lautan Tan Lip Jin, hantu sembilan bisa Ciong Suing, kesatria seratus racun Cialui, naga terbang Lukong Tui, Raja Wali Metu Ungu Cho Asho Ki, memang telah kuduga kalian tentu berada di sini. Hektometer, lekas tampil ke muka. Lebih dahulu Lukong Tui si naga terbang yang apungkan tubuh naik ke atas panggung. Tiba-tiba ia membentak Ban Jin Hoan. Menipu orang hanya dapat sementara waktu. Dan yang ditipu pun hanya dapat ditipu pada waktu itu saja. Adalah karena kalah dengan ilmu kepandayanmu Chiang Gasut, Metu Sihir, maka dahulu aku sampai jatuh ke bawah kekuasaanmu. Tetapi saat ini kami sudah mempunyai kekuatan untuk adu jiwa dengan engkau. Aku, Lukong Tui, apabila sampai kalah lagi, aku bersedia akan bunuh diri di tempat ini. Seiring dengan kata-kata Lukong Tui itu, hantu sembilan bisa Chiang Suing pun melayang ke atas panggung dan berseru. Aku orang Si Chiang pun ingin hendak menerima pelajaran ilmu sakti dari engkau lagi. Jika tetap kalah, aku Chiang Suing pun akan memberi pertanggungan jawab yang tegas. Menyusul iblis tujuh lautan Tan Lip Jin, kesatria seratus racun Cialui dan Raja Wali Metu Ungu Choa Shoki tegak berjajar hendak menantang pada Ban Jin Hoan. Ban Jin Hoan tetap tertawa. Sepuluh tahun lamanya, hampir dapat dikata tiap tahun kalian tentu bertempur dengan aku. Tetapi siapakah yang mampu menandingi aku? Dunia persilatan paling menjunjung perkataan. Sekali ucap, tak dapat dijelat kembali. Selama ini apakah aku memperlakukan kalian dengan semena mena? Tetapi karena kalian tetap tak mengaku kalah, Ban Jin Hoan pun setiap saat bersedia untuk melayani. Tan Lip Jin mencabut sebatang kipas kemala lalu berseru, Aku Tan Lip Jin yang pertama akan menghadapi engkau, berubah wajah Ban Jin Hoan dengan marah. Apakah kalian sungguh-sungguh hendak mengingkari janji kepadaku? Baik, kalau begitu engkau lah yang akan ku jadikan contoh bagi mereka. Tan Lip Jin tertawa mengekeh. Kalau hari ini Tan Lip Jin mendapat perhatianmu, memang suatu rejeki yang besar bagiku. Selama ini aku hanya hidup sebagai patung di sini. Kalau tidak mati karena sesak dada, pun tentu mati karena terlalu senggang. Daripada akhirnya juga mati, lebih cepat lebih baik. Tan Lip Jin, jangan ngoceh tak keruan. Kalau takut mati, mundurlah. Lebih baik aku dulu yang akan membuat perhitungan hutang-priutang lama tiba-tiba lukong tui yang bergelar naga terbang berseru. Hektometer, kalian berdua boleh maju bersama Ban Jin Hoan tertawa dingin. Tiba-tiba NIOI dan Ligiok HOU tampil dan serempak berseru. Gihau, kamilah yang seharusnya menghadapi mereka. Tanpa menunggu jawaban Ban Jin Hoan, kedua pemuda itu terus sayunkan tangan menyerang. Setelah berlangsung amat seru, akhirnya lukong tui dikalahkan NIOI. Hal itu sangat menusuk perasaan hati lukong tui sehingga bercucuran air mata dan berseru dengan penuh ketegangan. Xiao Heng, aku gagal untuk membalaskan sakit hatimu, tunggulah, aku akan ikut padamu Lu Heng, tunggu. Paman Lu, jangan bunuh diri. Xiao Lui yang berdiri di samping, cepat mencekal pergelangan tangan lukong tui dan serempak pada saat itu, sesosok tubuh berpakaian hitam loncat menghampiri seraya berseru. Paman Lu, apakah Paman ingat pada suji? Lukong tui tertegun lalu memeluk pendatang itu serta berseru dengan nada gemetar suji, Paman tak dapat. Tiba-tiba lukong tui mencekal pergelangan tangan orang itu dan membentaknya. Siapa Engkau? Mengapa hendak menipu aku? Paman Lu, aku ini anak Xiao Lemki yang bernama Xiao Coksu. Apakah Paman lupa? Secepat kilat lukong tui mencabut kedok muka yang menutupi wajah orang itu dan seketika melayangkan mata. Apakah Engkau benar suji? Pada saat itu terdengar getaran keras. Pertempuran antara Ligiyok HOU lawan Tan Lip Jin pun sudah berhenti. Keduanya, ternyata berimbang kekuatannya. Ban Jin Hoan tertawa gelak-gelak. Di antara para HOU huat, siapa lagi yang masih belum tunduk, supaya tampil ke muka untuk menerima pelajaran, ha, ha, ha. Suasana hening lelap seketika. Setiap orang masing-masing memperhitungkan kekuatannya sendiri apakah mampu untuk menghadapi kedua pemuda anak angkat Ban Jin Hoan itu. Tiba-tiba pula lukong tui membentak marah. Siapa Engkau? Mengapa Engkau berani menyaruh sebagai suji untuk mengelabui aku? Ternyata pendatang itu adalah Xiao Le Seng. Karena lukong tui bersih tegang leher, diam-diam Xiao Le Seng memberi isyarat anggukan kepala suruh Bok Yang Kang yang berada di sampingnya segera bertindak. Loh Chiam Pual, jangan salah paham, teriak Bok Yang Kang, dia memang Xiao Chok Suputra dari Kuhan GWA Jit Ho. Yang Engkau jumpa di Kuhan GWA itu adalah salah seorang dari sahabatnya. Habis berkata Bok Yang Kang pun segera lambaikan tangannya. 180 jago-jago silat serempak mencabut kedok muka mereka dan mencabut senjata masing-masing. Dengan gerak cepat mereka pun segera memencar diri, menjaga keempat sudut ruangan besar istana itu. Berseru Bok Yang Kang kepada mereka. Yang kita harapkan dari saudara-saudara ialah supaya bersatu hati untuk membasmi kaum Durjana. Kami telah berusaha untuk menyelundup ke dalam istana Ban Jin Kiong tanpa sebelumnya mengadakan hubungan dengan saudara-saudara sekalian sehingga tak dapat menghindari kesalahan paham di antara kita. Oh, saudara Bok Yang, cepat-cepat cuing berteriak, tak kira engkau juga berada di sini. Di mana si Yau To Ako? Bok Yang Kang tertawa gelak-gelak. Jauh di mata, dekat di hati. Dia sudah beberapa waktu berada dalam istana iblis ini. Tergetarlah hati nona itu setelah mendengar keterangan Bok Yang Kang. Segera ia keliarkan pandang kehadirin. Tetapi di antara sekian banyak hadirin yang tak kurang dari lima ribu orang itu kecuali mereka sudah membuka kedok mukanya tentu sukar untuk mengenali yang manakah si Yau Le Seng itu. Tampak macu Ban Jin Hoan berkilat-kilat tajam dan sapukan pandang macu ke seluruh hadirin. Akhirnya pandang matanya berhenti pada si Yau Le Seng. Dia tertawa dingin. Berapa jumlah kalian yang datang, terserah. Ban Jin Hoan takkan melayani dengan tak memuaskan. Si Yau Le Seng, majulah ke muka serunya. Si Yau Le Seng terkejut. Setitik pun ia tak menyangka bahwa hanya sekali pandang saja, Ban Jin Hoan sudah dapat mengetahui dirinya. Maka ia pun tak mau main sembunyi lagi. Pelahan-lahan ia membuka kerudung mukanya dan berseru nyaring. Engkau dapat mengenali diriku Si Yau Le Seng, tidaklah mengherankan. Tetapi suruh engkau mengenali wajahmu sendiri, itulah yang sukar. Kukira lebih baik segera saja engkau buka kedok mukamu itu. Ban Jin Hoan tiba-tiba gemetar, serunya. Aku bukan San Chin Hui, juga bukan It Bing Tai Su. Sudah tentu nama Ban Jin Hoan itu pun bukan nama yang sesungguhnya. Telah ku beritahu kepadamu, aku memang menggunakan ratusan nama dan gelar. Mengapa engkau merasa bangga dapat mengetahui salah satu dari namaku itu? Si Yau Le Seng tertawa dingin. Yang kemaksudkan ialah wajahmu sendiri yang asli itu. 20 tahun yang lalu adalah Ban Jin Hoan yang merencanakan pembunuhan besar-besaran di Hei Hang Chung. 40 tahun berselang adalah Ko Ying Ti yang pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Mendengar kata-kata Si Yau Le Seng itu, seketika terdengarlah hiruk pikuk yang gempar di seluruh ruangan. Beberapa tokoh angkatan tua bahkan sampai mengeluarkan teriakan tertahan. Naga terbang lukong tuwi hampir tak percaya. Ia mementang match lebar-lebar dan berseru, engkau ini murid kesayangan dari O Hiet Kiling Ing Hoa, ah, bagaimana mungkin. Memang peristiwa KHO Ing Ti dahulu telah menimbulkan kegemparan besar di dunia persilatan, sehingga seluruh kaum persilatan tahu akan hal itu. Bahwa saat itu Si Yau Le Seng mengatakan bahwa Ban Jin Hoan itu bukan lain adalah KHO Ing Ti, sudah tentu menimbulkan berbagai reaksi pada hadirin. Ada sebagian yang meragukan karena Si Yau Le Seng yang masih begitu muda belia bagaimana dapat mengetahui diri Ban Jin Hoan. Masih membekas dalam hati kaum persilatan bahwa tindakan KHO Ing Ti membunuh suhunya, O Hiet Kiling Ing Hoa itu, suatu perbuatan hianat yang tak dapat diampuni. Dulu seluruh dunia persilatan hendak membunuh Ban Jin Hoan, tetapi gagal karena Ban Jin Hoan dapat menyembunyikan diri. Tetapi mereka masih ragu. Adakah yang dikatakan Si Yau Le Seng itu benar? Jangankan Si Yau Le Seng itu masih seorang pemuda, bahkan orang yang pernah kenal pada KHO Ing Ti pun, sudah sukar untuk mengenalinya lagi sekarang. Tiba-tiba Ban Jin Hoan memperdengarkan suara tawa panjang yang menusuk telinga. Entah tawa gembira, entah penasaran. Hanya yang jelas tubuhnya tampak meregang-tegang. Adakah kalian percaya bahwa aku ini KHO Ing Ti dahulu? Kalau memang percaya, anggaplah aku ini KHO Ing Ti. Kalau tidak, jangan anggap aku ini dia. Si Yau Le Seng mendengus dingin. Ya atau tidak, terserah kepadamu. Kalau engkau mempunyai nyali untuk mengelabungi metode dan telinga seluruh kaum persilatan, mengapa engkau tak berani membuat pengakuan? Engkau memang benar-benar si Poaan seribu muka KHO Ing Ti pada 20 tahun berselang telah melarikan diri keluar daerah Tiong Goan. Engkau adalah benggolan penjahat yang pernah menggemparkan dunia persilatan, seorang pembunuh yang paling ganas di dunia. Seribu muka KHO Ing Ti tertawa. Aku seorang pembunuh yang paling ganas di dunia, seorang durjana yang menjadi biang keladi mengacau dunia ha, ha, ha. Tiba-tiba terdengar seorang berseru dalam nada syarat. KHO Ing Ti, urusan sudah berkembang begini, apakah engkau masih hendak menyembunyikan apa-apa lagi? Kabut dan awan hanya sementara, karena upacara dan matahari tentu akan bersinar. Mengapa engkau tak mau membuka kartu dengan terus terang? Paman Siaomo, tiba-tiba Siaolaseng berseru girang. Dan memang di tempat itu telah tambah pula dengan seorang pendatang baru. Dia adalah Siaomo si iblis pedang ular emas. Rambutnya sudah menjunjung uban, alis tebal menaungi metu yang besar. Memelihara jenggot tipis yang juga sudah putih. Dahinya penuh beralas keriput usia tua. Sekalipun begitu masih tampak bekas-bekas kaca kapannya masa muda. Memberi kesan yang baik kepada seluruh hadirin. Siaolaseng juga terkesiap. Seumur hidup baru pertama kali itu ia melihat wajah asli dari pamannya. Diam-diam rawanlah hati anak muda itu. Banyak sekali rasanya kata-kata yang hendak diucapkan tetapi sukar keluar dari mulutnya. Saat itu tampak wajah KHO inti berubah seram. Siaomo, apakah engkau lupakan perjanjian kita? Aku tak mengijankan engkau membuka rahasiaku, tak boleh untuk selama-lamanya. Pedang ular emas Siaomo menghela nafas panjang. Peristiwa yang telah lampau bagai awan berarak. Dapat dikenang, tak dapat dikembalikan lagi. Benar dan salah merupakan liku-liku kehidupan manusia. Asal engkau hidup dalam dunia, engkau tentu akan terdampar dalam liku-liku itu. Kurasa lebih baik. Tutup mulutmu bentak KHO inti, masakan hal itu aku harus memerlukan nasihatmu. Ah, berapa lamakah manusia itu akan hidup KHO inti? Melanjutkan kata-katanya, aku KHO inti, apakah kalah pengalaman dengan engkau? Apakah aku kalah dalam soal penderitaan hidup dengan siapa saja? Katakanlah. Aku memang tahu jelas bagaimana perjalanan hidupmu. Engkau memang mempunyai penderitaan sendiri. Tetapi ketahuilah, bahwa di dunia masih terdapat manusia yang lebih menderita dari engkau. KHO inti terkesiap, serunya marah. Engkau maksudkan dirimu. Bukankah hanya penderitaan kulit luar saja yang engkau terima selama ini? Hektometer, engkau mengatakan bahwa keadilan itu merupakan kodrat alam. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Apakah adil penderitaan yang telah dialami KHO inti itu? Nadanya penuh dengan ketegangan, penasaran dan kemarahan. Habis berkata ia terus berputar tubuh menghadap ke arah hadirin lagi. Pada saat berhadapan dengan sekalian orang, dia sudah bersikap sebagai Ban Jin Hoan lagi. Mukanya sudah memakai kain kerudung hitam. Sekalian orang yang hadir terkejut mereka tak mengira bahwa KHO inti memiliki ilmu merubah wajah sedemikian lihai. Sekali berputar tubuh dia sudah dapat berganti wajah seperti Ban Jin Hoan. Benar, memang aku adalah foaan seribu wajah KHO inti, serunya dengan nada dingin, dan juga Ban Jin Hoan pemilik dari istana Ban Jin Kiong di sini. Sekarang apakah kalian bersedia menurut perintahku atau tidak? Aku tak memaksa. Tetapi kalian pun harus ingat bagaimana biasanya Ban Jin Hoan bertindak. Gemparlah sekalian orang mendengar ancaman halus dari Ban Jin Hoan itu. Seketika siaumu pun berteriak keras. KHO inti, tindakanmu itu hanya hendak menghindari kenyataan. Suatu tindakan yang lemah dan ketakutan. Tutup mulutmu bentak KHO inti, aku mempunyai care bekerja sendiri, tak perlu engkau ikut mengurusi. Sekarang ku persilahkan engkau lekas-lekas pergi jauh dari istana Ban Jin Kiong. Habis berkata ia melamaikan tangan, serunya. HO Uji, Ihji, Ong Tian dan The Kongdet, sekarang lakukan tugas kalian masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara alat berderak-derak dan menyusul sebuah seruan Omi Tohut yang berkumandang di telinga orang. Omi Tohut. Maafkan kelancangan pini Tai Hui dan kawan-kawan, masuk kemari. Dari sebuah pintu batu, pelahan-lahan muncullah beberapa tokoh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah Tai Hui Sin Ni, Leng Bin Sin Kun Leng Tiong Siang serta empat dayang darah berpakaian biru yang menggotong sebuah tandu berisi Dewi Mega Ui Siul Bwe, Siang Hoa Lyong Lip Ui Siuli, Hiat Sat Moli, Ui Hun Ing dan anak buah lembah kumandang. Di belakang mereka masih muncul Tui Hun Hek Wik Aing Tat, Imanit Cheng, Itim dari Butong Pei, Pek Wan Tai Su serta ke-81 paderi anak buah barisan Tat Mokou Cetin dari Siou Lim Si serta para Tancu dari Perhimpunan Naga Hijau. Lalu Tiong Go Anit Hoa Yong Ser Hong, Kiam Ho To Jin, Lui Kui Hun dari Perguruan Sin Kun Bun dan lain-lainnya. Chu Ing dan Siou La Seng segera lari menyongsong Pek Wan Tai Su serta Ui Hun Ing. Paman Pek Wan, apakah paman tak kurang suatu apa tanya Siou La Seng? Itulah karena mengandalkan tenaga dari ayahmu. Kalau tidak, kami tentu sudah jadi mayat. Ah, derita dijebloskan dalam istana Lian Hun Kiong memang sukar dikatakan. Apa? Ayahku masih hidup. Dimanakah dia saat ini teriak Siou La Seng? Ayahmu masih segar bugar. Setelah dapat menolong kami, dia mengatakan, dia hendak menyelesaikan persoalan yang harus diselesaikan. Setelah itu dia terus pergi. Mungkin dia masih berada dalam istana Ban Jin Kiong ini. Saat itu Siou La Seng pun melihat adik angkatnya, Bok Yang Kang tengah berpelukan dan si Nona Baju Merah Chuli yakni murid ketiga dari Dewi Mega Ui Siul BWE, saling berpelukan mesra. Bok Yang T, bilakah engkau berkenalan dengan Sam Sio Chia itu tegur Siou La Seng heran? Siou To'ako, sahut Bok Yang Kang, mengapa aku dapat menyelundup ke dalam Ban Jin Kiong tak lain karena mengandalkan bantuan Nona Chuyang Mahir dalam ilmu merobah wajah? Selama itu kami terus mengadakan hubungan dan meminta Nona itu menyampaikan berita-berita bagi To'ako. Bagian 88 Penyelesaian Dunia Persilatan Seketika teringatlah Siou La Seng pada suatu malam seorang darah baju merah dengan berkuda telah menyampaikan peringatan kepadanya dengan ilmu menyusup suara. Serentak Siou La Seng pun tertawa. Ah, kalau begitu aku mengaturkan terima kasih kepada kalian berdua, saat itu Hun Ing dan Chu Ing pun berseru. Ku haturkan selamat atas kebahagiaan Sam Sumo Ai karena telah mendapatkan kawan hidup yang sesuai dengan cita-citamu. Malu teriak si darah baju merah Culi, Cici Hun dan Cici Ing adalah pasangan yang paling serasi dengan Siou To'ako, jodoh yang ditentukan oleh Tian. Di saat muda-mudi itu berseloroh dengan gembira, tiba-tiba terdengar KHO Ing Ti tertawa, Bagus, kalian datang pada saat yang tepat sekali. Pencabutnya Wakwik Ing Tat balas tertawa. Jika tidak datang pada waktunya, tentu tak mampu menangkap Ciong Pekcu salah seorang dari keempatian Ong dari lembah Kumandang. Begitu pula tak mungkin kami dapat menyelundup ke dalam istana di bawah tanah. Kakek wajah dingin Leng Tiong Siang tertawa menyeringai. Tian Bin Po Aang KHO Ing Ti, kekuatan Ban Jin Kiong sudah berantakan. Betapapun akalmu, tetapi tak mungkin engkau mampu lolos dari jaring. Barisan pendam dan alat-alat rahasia dari istanamu sudah kita hancurkan semua. Lian Hun Kiong, Jun Gui Kiong pun telah kami ratakan dengan tanah. Apakah engkau tak mau menyerah dan masih hendak berkeras kepala mendengar keterangan itu? KHO Ing Ti alias Ban Jin Hoan hanya tertawa dingin. Yang kalian hancurkan itu hanya dua buah ruangan kosong. Sekarang akan ku perlihatkan kekuatan sebenarnya dari istana Ban Jin Kiong. Ia menutup kata-katanya dengan gerakan tangan. Serentak gendering pun mendengung keras dan berlapis-lapis layar di atas panggung segera terangkat naik. Pertama-tama yang muncul ialah Longwi, kepala dari paseban penempa jiwa atau Lian Hun Tian, menuntun empat ekor anjing menyerupai serigala. Mulut anjing itu terengah-engah sehingga tarinya tampak menyeramkan. Dari layar sebelah kiri yang terbuka, muncul sepuluh deretan Sip Hun Jin atau manusia-manusia yang sudah hilang kesadaran pikirannya. Mereka menghunus golok pembantai. Layar sebelah kanan, muncul 500 barisan pemanah. Mereka telah siap dengan anak panah terpasang di busur. Ujung anak panah itu ditujukan ke arah setiap orang yang berada di bawah panggung. Nah, apa sudah melihat Tian Bin Po Aan Khao Ing Ti tertawa? Beratus-ratus Sip Hun Jin ini adalah jago-jago silat yang sakti dalam dunia persilatan. Dan kebanyakan mereka mempunyai hubungan dengan kalian. Apabila kalian berani bertindak sembarangan, mereka tentu akan mengadakan pembantaian secara buas. Setelah itu Khao Ing Ti menunjuk pada sebuah layar lain, serunya. Dan dibalik layar itu merupakan pusat penggerak alat-alat rahasia dari Istana Ban Jin Kiong. Penggerak itu menggunakan daya tenaga sebuah air terjun. Dengan memanfaatkan daya tekanan yang keras untuk menutup kawas sebuah gunung berapi. Jika daya itu dihancurkan, maka uap panas dalam perut gunung itu tentu akan meletus. Mungkin seluruh Istana Ban Jin Kiong, bahkan sampai beratus li sekitar tempat ini akan rata dengan tanah. Kalian, kita, mereka beribu-ribu jiwa manusia pasti akan terkubur dalam penimbunan tanah. Ha, 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 suatu penyelesaian yang paling adil dan paling tepat. Siaomo berseru gugup. Khao Ing Ti engkau gila, jangan lakukan itu Khao Ing Ti tertawa gelak-gelak. Benar, memang aku sekarang momok yang gila. Karena wanita dan cinta, aku kalap. Karena ilmu kepandayan silat, aku gila. Karena, hendak menuntut balas, aku mengamuk. Bagaimana apakah takut mati? Bukankah tadi terdengar seseorang berkokok mengatakan, bahwa mati itu dianggapnya sebagai pulang ke rumah? Hektometer, mengapa harus ngeri terhadap kematian? Bukankah kematian itu merupakan perjalanan terakhir yang harus dilalui setiap manusia? Siao Heng, bukankah begitu kenyataan hidup itu? Tiba-tiba Wong Pek, Goan, ketua dari perhimpunan Hui Hau Upang, tampil ke muka dan membentak, orang gila, kembalikanlah Hau Uji. Walaupun saat itu Khao Ing Ti sedang dirangsang oleh ketegangan dan kelimpungan pikiran tetapi dia masih waspada. Tiba-tiba ia mengisar tubuh dan lepaskan sebuah hantaman keras. Tubuh Hong Pek, Goan terlempar jatuh ke arah rombongan orang-orang Sip Hun Jin. Hektometer, engkau hendak minta kembali si Hau Uji. Ambilah mereka Khao Ing Ti tertawa dingin. Ternyata yang dimaksud dengan Hau Uji itu atau anak harimau itu adalah tiga ekor harimau piaraan Hong Pek, Goan yang saat itu sudah diterkam dan dimakan oleh kedua anjing buas yang tengah dipegang oleh longwi itu. Penjahat, berhenti. Rupanya si Yow Leseng tak dapat menahan diri lagi. Ia terus meluncur ke atas punggung, tangan kanan menjentikan ilmu jari Hon Sim Chi ke arah jalan darah yang berbahaya pada tubuh Khao Ing Ti. Dan tubuhnya lanjut bergeliatan di udara untuk menyambar tubuh Hong Pek, Goan. Tetapi terlambat. Kawanan Sip Hun Jin sudah mendahului menghantam tubuh Hong Pek, Goan. Ketua dari perkumpulan Hui Hau Upang atau macan terbang itu terdampar balik. Pada saat Si Yow Leseng berhasil meraih tubuhnya ternyata ketua dari Hui Hau Upang itu sudah menjadi mayat yang berlumuran darah. Ker pembunuhan itu sungguh kejam dan mengerikan sekali. Setelah meletakkan tubuh Hong Pek, Goan, Si Yow Leseng terus maju menghampiri Sip Hun Jin yang melakukan pembunuhan itu. Si Yow To Ako, jangan, dia adalah Tegak Kui Ong, Hun Ing dan Chu Ing serempak berteriak mencegah Si Yow Leseng. Khao Ing Ti sendiri pun entah bagaimana, cepat-cepat berseru, Kui Ong. Seng Ji, berhentilah. Tetapi terlambat. Terdengar letusan dasyat dan hamburan angin keras ke seluruh penjuru. Si Yow Leseng mengeram tertahan. Tubuhnya terlempar sampai setombak jauhnya. Tepat ditanggapi oleh Khao Ing Ti. Kui Ong atau Raja Akhirat, juga terhuyung-huyung sampai belasan langkah baru dapat berdiri tegak. Tiba-tiba Pek Wan Ta Isu berteriak kaget. Tegak Kui Ong ternyata suhu kobok. Beliau ternyata belum meninggal. Ternyata kain hitam yang menyelubungi muka Tegak Kui Ong atau si Raja Akhirat, telah robek sehingga tampak wajahnya. Dia ternyata memang kobok Ta Isu, seorang tokoh angkatan tua si Yow Lim yang sakti. Dalam pada itu Hun Ing gelisah bukan main melihat si Yow Leseng berada di tangan Khao Ing Ti. Cepat ia taburkan pedangnya untuk menusuk jalan darah maut pada tubuh kepala Ban Jin Kiong itu. Suatu peristiwa aneh telah terjadi. Khao Ing Ti diam saja, tak menangkis maupun menghindari sehingga lengannya tertusuk dan darahnya menyembur keluar. Tetapi Hun Ing pun terkapar hubuh di bawah kaki Khao Ing Ti. Rupanya nona itu juga terkena sebuah pukulan. Saat itu digunakan oleh si Yow Leseng untuk meronta dan melepaskan diri dari tangan Khao Ing Ti. Rupanya Khao Ing Ti marah karena lengannya terluka dan si Yow Leseng dapat lepas. Dengan geram ia mengangkat kaki dan hendak menendang Hun Ing yang tak ingat diri itu. Perempuan hina, engkau cari mampus. Si Yow Leseng terkejut. Cepat ia taburkan pedang ular emas ke arah Khao Ing Ti. Tetapi tiba-tiba sesosok bayangan melayang lebih cepat dari taburan pedang ular emas itu. Terdengar jeritan nyaring mengerikan dan pedang ular emas itu pun sudah menyusup ke dada orang itu. Dia rubuh terkapar di tanah. Uilo Ciam Pua, engkau, tiba-tiba pula si Yow Leseng menjerit kaget. Ternyata sosok tubuh yang melayang ke tengah gelanggang untuk menghalangi pedang ular emas itu, bukan lain adalah Dewi Mega Uisiul BWS sendiri. Tidak seorang pun yang tahu mengapa Dewi Mega bertindak sedemikian anehnya. Mengapa ia mengurbankan diri untuk melindungi Khao Ing Ti? Hiat Satmoli, Culi, kedua murid Dewi Mega serempak munghampiri dan berlutut di muka Dewi Mega seraya menangis. Suhu, mengapa suhu berbuat begitu? Tiba-tiba si Yow Leseng berteriak keras. Uilo Ciam Pua, aku harus mati, aku telah keliru membunuh lo Ciam Pua. Sekonyong-konyong Dewi Mega menggeliat dan paksakan membuka mata, tersenyum sayu. Senji, engkau tak salah, aku sendiri yang sengaja menahan pedangmu. Betapapun apabila sudah tua, orang tentu mati. Ah, Li Ji, Sat Ji, tak usah kalian bersedih. Bagaimana dengan Ing Ji, apakah dia terluka? Sambil menangis sedih, Hiat Satmoli menyaut. Hun Ing Sumo Ai menderita luka dan pingsan. Tetapi tak terbahaya. Sebentar lagi dia tentu sudah sadar, Dewi Mega Uisiul BWM muntahkan segumpal darah lalu dengan napas tengah-engah berkata. Senji, katanya kepada Siaw Le Seng, setelah aku mati, ku serahkan Hun Ing kepadamu. Hek, 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 apakah ayahmu Siaw Han Kuan sudah datang? Beritahukan kepadanya, bahwa Sumo Aiku berterima kasih atas pertolongannya mengobati penyakitnya sehingga kini Siuli Sumo Ai dapat pulih kembali seperti manusia biasa. Dan lagi, beritahu kepadanya, Aku Uisiul BWM pun berterima kasih sedalam-dalamnya. Uh, benar Ban Jin Hoan, ah bukan, KHO Ing Ti, beritahu kepadanya bahwa dia telah melukai pada putrinya sendiri dan memakinya sebagai perempuan hina, ah. Mendengar ucapan itu, Siaw Le Seng seperti mendengar halilintar meletus di siang hari. Apa? Adik Hun Ing itu putrinya? Dua butir air mata menitik dari sudut metodewi mega dengan suara yang makin lemah ia berkata. Ya, benar Ing Ji memang seorang anak yang bernasib malang. Dia adalah putriku yang berasal dari tetesan darah KHO Ing Ti yang saat itu mengira bahwa aku mamahmu, maka setiap kali dia keliru menyangka kalau engkau ini anaknya. Yang benar, Hun Ing itulah putrinya. Habis berkata yang terakhir, ia hentikan kata-katanya, kepalanya melentuk dan matanya pun menutup rapat-rapat. Dewi mega Uisiul BWI yang selama ini dikenal sebagai Jin Kian Pahcu, ketua dari lembah kumandang, akhirnya telah melepaskan nyawanya di hadapan Siaw Le Seng, kedua muridnya dan putrinya Hun Ing serta KHO Ing Ti, kekasih yang memberinya seorang anak itu. Suasana seketika terasa berkabung. Sekalian orang menundukan kepala mengantarkan kepergian seorang wanita yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Seorang wanita yang dalam perjalanan hidupnya telah menderita kegagalan cinta. Seorang wanita yang karena cintanya telah rela menyamar sebagai wanita lain agar dapat berhubungan dengan pria yang dicintainya itu. Siaw Le Seng pejamkan matu dan berkata seorang diri. Ah, hidup ini memang penuh aneka liku-liku perjalanan, manusia memang penuh dengan kisah hidup yang luar biasa. Pada saat itu dari sudut ruangan terdengar seseorang berkata seorang diri pula. Ah, seorang wanita yang telah menjadi korban cinta? KHO Ing Ti, AI, KHO Ing Ti, apakah hengkau masih mempunyai permintaan lagi? Tiba-tiba terdengar orang berteriak kaget. KHO Ing Ti hendak memutar alat penggerak mesin rahasia. Lekas, lekas cegah dia. Siaw Le Seng paling cepat bertindak. Dia lebih dulu, sudah menerobos layar dan masuk untuk mencari KHO Ing Ti. Tetapi ternyata KHO Ing Ti tak tampak batang hidungnya. Lekas cari pusat penggerak alat rahasia itu tiba-tiba terdengar orang berseru. Kemudian terdengar pula orang berteriak keras, Saudara-saudara, lekas, lekas tinggalkan tempat ini. Gunung berapi akan meledak. Jerit pekikan, berhamburan memenuhi tempat itu. Baik anak buah istana Banjin Kiong maupun para jago-jago silat yang hadir dalam perayaan itu, tampak bingung dan berteriak ketakutan. Bagaikan kawanan tawon dionggok dari sarang, mereka berhamburan menerobos keluar dari ruang besar dari TT Mo Kiong atau istana iblis di bawah tanah. Apabila KHO Ing Ti menggerakkan pusat penggerak alat rahasia, maka meletuslah gunung berapi itu dan istana di bawah tanah tentu akan amruk menimbuni mereka. Mereka takut kalau KHO Ing Ti yang sudah terdesak dalam keadaan tak berdaya itu akan dekat dan melakukan hal itu. Dan mereka tahu siapakah KHO Ing Ti itu. Seorang manusia yang akan melakukan apa saja di luar dugaan. Pedang ular emas Siao memenghela nafas. Katanya kepada Tai Hui Sin Ni. Begitukah sifat manusia itu? Mereka begitu ketakutan sekali untuk lari dari kematian. Padahal apabila gunung berapi sudah meletus, apakah mereka mampu terhindar daripada kematian? Omi Tohut, Tai Hui Sin Ni berseru pelahan, tetapi memang, hal itu merupakan kodrat manusia. Sebelum maut, berpantang ajal. Ah, pergolakan dalam dunia persilatan selama ini pun segera akan selesai. Selanjutnya dunia persilatan tentu akan menikmati hari-hari yang tenang. Mari kita keluar. Tetapi apakah tidak akan sia-sia apabila sebentar lagi gunung ini akan diledakan KHO Ing Ti Siao memeragu? Apa daya kita sahut Tai Hui Sin Ni? Kalau memang begitu, kita pun harus mati juga, tapi kita pun wajib pula untuk meninggalkan tempat ini. Terserah bagaimana nanti yang akan terjadi. Demikian rombongan Tai Hui Sin Ni dan para anak muda, Siao Leseng dan kawan-kawannya segera berjalan keluar. Mereka tak mau lari seperti halnya dengan jago-jago persilatan tadi, melainkan berjalan dengan tenang. Karena mereka mengin syafi kalau KHO Ing Ti memang mau meledakan gunung, lari mati-matian pun tiada gunanya. Ketika keluar dari istana di bawah tanah, Siao Leseng, Chu Ing dan Hun Ing menemukan sesosok mayat yang tubuhnya penuh bulu. Itulah Buddha Emas Ang Xiong Pig. Mereka tahu bahwa tokoh itu tentu dibunuh oleh naga tanpa bayangan Siao Han Kuan demi pembersihan dalam perguruaunya. Ternyata gunung tidak meledak dan KHO Ing Ti pun menghilang tak ketahuan jejaknya. Dia tak pernah muncul lagi di dunia persilatan. Demikian pula dengan naga sakti tanpa bayangan Siao Han Kuan. Hanya pada suatu malam tiongju atau pertengahan musim merontok, di tepi telaga seout tampak seorang lelaki tua yang kedua kaki dan tangannya buntung, tengah menikmati rembulan purnama. Tak berapa lama muncul seorang wanita cantik, seorang pemuda dan dua orang nona. Lelaki cacat itu adalah Siao Han Kuan dan wanita cantik itu putri neraka Pui Siuli. Pui Siuli tetap setia cinta pada Siao Han Kuan. Kini keduanya sudah terangkap sebagai suami istri. Sedang pemuda cakap itu bukan lain adalah Siao La Seng yang juga menjadi suami istri dengan kedua nona cantik N.Y.O. Chu Ing dan U.I. Hun Ing. Purnama raya memancarkan sinar bahagia. Tamat.